Assalamualaikum Hai semua, hari ini aku mau bikin ide jualan tajil yang super simple tapi bikin dompet tebel Ini bikinnya gampang banget dan cuma pakai 2 bahan utama aja loh Nah sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa dukung kami dengan cara komen, like, share, subscribe, nyalakan juga notifikasinya Terima kasih Langkah pertama, masukkan air ke dalam panci, kemudian masak sampai mendidih Setelah mendidih, masukkan sagu mutiara dan ini kita masak sampai matang ya Untuk tips memasak sagu mutiara, ini kita pakai metode 5-37 5 menit pertama kita rebus, kemudian matikan api kompor, tutup dengan tutup panci dan didiamkan selama 30 menit Setelah didiamkan 30 menit, ini kita hidupkan lagi kompornya dan masak selama 7 menit Nah setelah airnya sudah menyusut seperti ini, ini kita tambahkan air lagi dan tambahkan gula pasir Supaya sagu mutiaranya ini nanti jadi manis ya Masak kembali hingga airnya ini sedikit menyusut dan agak sedikit kental Nah jika airnya sudah menyusut, ini tandanya sudah siap kita pakai, angkat lalu sisikan terlebih dahulu Langkah selanjutnya kita bikin kuahnya, disini ada santan kara, tambahkan daun pandan dan tambahkan air Lalu tambahkan sejumput garam, masak sampai mendidih dengan sambil diaduk-aduk supaya santannya ini tidak pecah Nah ini santannya sudah mulai meletup-letup, harus sering terus diaduk ya, jangan sampai ditinggal karena rawan sekali pecah Dan jika sudah, matikan api kompornya, ini sudah siap diangkat Langkah selanjutnya sekarang saatnya kita penyajian, masukkan sagu mutiara ke dalam wadah Tambahkan kuah santan secukupnya Lalu tambahkan daun pandan sebagai hiasannya Dan ini dia ide jualan takjil simpelnya sudah jadi Gampang banget dan simpel banget ya Saya yakin teman-teman pasti bisa Tampilannya menarik, semua orang pasti akan melirik Sekarang Umi Dina mau cobain dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Hmm, ini rasanya enak banget, manis dan juga gurih Dimakan saat keadaan dingin, rasanya makin mantap Oke cukup sekian video saya kali ini Semoga bermanfaat dan menginspirasi Jangan lupa selalu dukung kami dengan cara Comment, like, share, subscribe Nyalakan juga notifikasinya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax